Hujan badai yang melanda wilayah kota Bogor, Rabu Sore membuat atap lafon sebuah rumah sakit ambruk hingga merontokkan kaca dinding di lantai atasnya. Bahkan tiga pohon besar di depannya juga tumbang menutup badan jalan. Akibatnya akses selalu lintas di jalur utama tersebut macet parah. Cuaca X-Ring kembali melanda wilayah kota Bogor, Jawa Barat, Rabu Sore. Hujan badai disertai petir melanda hampir seluruh kota Bogor. Akibatnya sebuah atap lafon rumah sakit mulia di jalan pajajaran ambruk dihantam badai. Bahkan belasan kaca dinding di lantai atas juga jebol hingga serpihannya melukai dua orang warga yang hendak berobat. Tapi untuk pelayanan sendiri masih... Terima kasih kalau pelayanan, makanya kita bisa dibersihkan supaya lancar pelayanan. Meski sempat terhambat, namun pelayanan medis kembali dibuka setelah karyawan rumah sakit segera melakukan pembenahan. Selain memporak-porandakan lobi rumah sakit, angin ribut juga membuat tiga pohon besar jenis akasia di area depannya tumbang menutup badan jalan utama. Akibatnya arus lalu lintas macet parah lantaran terhalang batang pohon yang melintang. Sementara petugas BPBD setempat harus saling bahu memotong dehan pohon yang berserakan di jalan. Hari ini terdapat tiga pohon. Jadi yang perpokasi di luta, jalur ini lupa, jadi jalan lagi jalan lalu lintas. Lalu pohon di Tanda Baru. Rencana setelah eksklusif pohon ini, kami lari ke Tanda Baru. Jadi akibatnya angin. Hujan yang sangat lebat, akibatnya dibantu angin juga yang sangat keras, kincang ya. Meski insiden tak menelan korban jiwa, namun dampak rugian material mencakup dua unit motor diparkirkan rusak tertindih pohon. Sementara dari data petugas, belasan pohon tumbang akibat badai melanda kawasan Jalan Pajajaran, Jalan Ahmad Yani, dan area Tanah Baru. Muhammad Juanda, Bogor. Muhammad Juanda, Bogor.